Oke halo Kriptunia, sebalik lagi bersama gue Rama di channel si Rama ya guys Dan di video gue kali ini, gue akan membahas sebuah proyek yang baru aja masuk ke ekosistemnya Ronin nih guys Nama gamenya adalah Pixel Heroes Adventures Dan kita bisa garap game ini secara free to play dan kita juga bisa garap lewat HP kita gitu ya Jadi buat kalian yang gak punya device PC atau laptop itu tenang aja Karena kita masih bisa garap game ini atau campaign iDrop dari Pixel Heroes Adventures kali ini guys Oke sekarang kita langsung aja lihat-lihat di social media dia ya guys ya Yaitu di Twitternya Pixel Heroes Adventures di at Pixel Heroes MMO guys ya Oke jadi disini gue mau kasih lihat ke kalian langsung aja ke hal yang gue highlight ya Dari threadnya si Kezia.ron ya Jadi dia ini udah kasih kita roadmap ya guys ya Atau map untuk garap si Pixel Heroes Adventures ini gitu guys Jadi thank you buat Kezia.ron ya Dia juga di repost sama si Pixel Hero-nya Jadi disini sebenarnya udah gampang banget untuk kita mempelajari si Pixel Heroes ini Gimana cara kita untuk cuannya gitu guys Tapi nanti gue akan nyelesin lebih dalam lagi buat kalian yang emang pengen belajar ya guys ya Karena disini nanti gue mungkin bakal kasih lihat ke kalian Kira-kira apa aja yang masih bisa digarap Terus juga nanti kita lihat white papernya juga Supaya kita bisa lebih tahu mengenai proyek si Pixel Heroes ini guys Oke jadi si Pixel Heroes ini ada iDrop-nya guys Ada iDrop campaign-nya gitu guys ya Ada tiga bagian yaitu Faction, Tap Adventures, dan Pixel Heroes Adventures nih guys Yang belum muncul gamenya guys ya Nah untuk yang Faction ini sama Tap Adventures ini kayaknya sudah snapshot gitu guys Untuk Tap Adventures ini dia gamenya yang tap-tap di telegram itu ya guys Dan untuk Faction ini dinyatu sama si Tap Adventures-nya Jadi untuk dua bagian ini sudah snapshot gitu guys Jadi gue gak akan bahas lebih lanjut ya Sekarang gue akan bahas dari yang Pixel Heroes Adventures-nya aja nih guys Dari sini untuk kita dapetin poin ya sebanyak-banyaknya Supaya nanti kita bisa dapetin alokasi token yang banyak juga dari sini Kita maksimalin aja buat kalian yang mau garap gitu guys Jadi di Pixel Heroes Adventures ini ada event yang baru aja berlangsung di tanggal 24-nya nih guys Yaitu kita bisa daily climb ya guys ya Climb mystery key fragments dari di app-nya secara daily gitu guys Terus nanti fungsinya dari daily claim ini Itu nanti kita bisa buka si mystery box-nya itu guys Jadi yang kita climb itu adalah key-nya ya guys ya Kita climb key setiap hari Terus nanti fungsi dari key-nya itu kita bisa buka si mystery box-nya nanti gitu Pada saat tanggal perilisannya Selain itu nanti bakal ada Pixel Heroes Adventures-nya juga Game versi yang di HP-nya guys ya Yang bisa kita mainin juga nanti Dan disitu kita bisa dapetin premium mystery box-nya gitu guys Jadi ada dua tipe box ya guys ya Ada mystery box yang normal sama ada mystery box yang premium gitu guys Nah untuk yang premium ini cuma bisa kita dapetin dari gameplay-nya nanti Jadi belum bisa ya sekarang guys Nah buat claim daily-nya itu kalian tinggal kunjungin aja di app.pixelheroes.io Nanti link ada di deskripsi ya Ini kita tinggal claim aja setiap harinya Ini tinggal pencet aja daily claim ya guys ya Nah langsung dapet one mystery key fragment Dan ini kayaknya gak pake gaswi guys Jadi ya kalian bening garap aja guys ya Terus juga nanti kalian konek-konekin semua nih disini Social media kalian Sama kalian kerjain misi yang ada disini guys Supaya dapet extra key fragment ya guys ya Kalau gue udah konekin semua dan udah follow juga Jadi tinggal gue claim-claimin aja disini ya Semua key fragment gue Oke jadi gue udah claim semuanya dari misi Dan gue total dapet 13 key fragment nih guys Dan gue udah bisa claim daily lagi di satu jam lagi nih guys ya Cepet banget nih waktunya Apa mungkin dia perberapa jam ya Untuk claim isi key fragmentnya gitu ya Nah nanti keynya ini bisa kita gunakan Untuk membuka si premium mystery box ini Sama yang normal ya guys ya Nah untuk yang premium ini sekali lagi guys Cuma bisa kita dapetin dari gameplaynya Dan ini berbentuk NFT nih guys ya Ini berbentuk NFT ya Jadi nanti kita bisa dapetin NFT langsung dari gamenya Dan untuk yang normal ini bisa langsung kita buka di Oktober 22 nanti gitu guys Terus buat kalian yang mau pra-register juga bisa lewat si df.pixelheroes.io nya ya guys Disini tinggal scroll ke bawah aja buat pra-register Cuman ini kayaknya baru bisa buat yang App Store doang Soalnya untuk yang Google Play ini masih error gitu Dan disini ada pra-registration reward nya ya Lumayan buat nambah-nambah kalian Biar bisa berprogress lebih banyak lagi di in-game nya nanti guys Nanti bisa dapet diamond, bisa dapet draw ticket, blast kill, dan lain sebagainya Ini guys dapet hero juga nih guys legendary toys nya ya Sekarang gue mungkin mau jelasin mengenai play to addrop nya mereka ya guys Dari devlog.pixelheroes.io Tapi sebelum itu gue mau bawa kalian ke discord nya dulu guys Disini gue mau kasih tau Kalau di tanggal 24 September Yaitu hari ini ya guys pada saat gue rilis videonya Itu ada play to min campaign ya Itu yang tadi gue jelasin guys Mengenai key fragment yang bisa kalian minting setiap harinya gitu guys Setelah itu nanti bakal ada CBT ya Selama 3 minggu Ini mulainya nanti di tanggal 22 Oktober Berarti pada saat kita membuka chest nya gitu guys Nanti pada saat kita buka chest nya Berarti tanggal itu sudah mulai CBT nya gitu Jadi nanti masih ada event lagi Terus gue juga mau kasih tau Kalau disini ada update baru ya guys ya Dimana tab adventures nya ini Itu sudah snapshot sepertinya guys Tab adventures itu yang di telegram ya guys ya Jadi kalau gue pribadi sekarang fokusnya itu cuma daily claim aja Dan nanti nungguin gamenya rilis gitu guys ya Game yang di hp nya, yang di mobile nya Soalnya disini bingo kontennya itu sudah di remove ya Jadi kita udah gak bisa ngerjain ini Dan tab adventures play point nya itu Disini udah ada info mengenai distribution nya Berarti udah snapshot ya Kalau menurut gue pribadi Dan disini juga udah ada tambahan Mengenai run in wallet integration nya Terus ada mystery key fragment daily claim feature nya Terus ada faction event conclusion And 5M Di VTR token distribution ya Disini juga udah kasih tau nih guys Mengenai event yang kemarin berlangsung Yaitu faction juga ya Dan disini juga ada important notes Dimana tab adventures play point and faction rewards Will undergo a verification process to ensure fair distribution Jadi mereka sedang memverifikasi ya player-playernya Supaya nanti ada fair distribution ya guys ya Supaya yang nge-cheat-nge-cheat itu Nanti kena Bennett atau lain sebagainya Jadi kalau gue mungkin gak ngerjain yang tab adventure nya Tapi gue lebih fokus ke daily claim Sama nungguin gamenya nanti ya Jadi fokusnya itu lebih ke pixel heroes adventures play point nya nanti gitu guys Nah sekarang kita balik lagi ke penjelasan play to add drop Dari game ini gitu guys ya Disini gue langsung ke bagian sini aja The final distribution formula nya guys Yaitu yang pertama Untuk my play point nya nanti diambil dari tab adventure play point Ditambah pixel heroes adventure play point Dikali multiplier nya guys Terus the final allocation of IDVTR token nya itu Akan berdasarkan dari play point kita nanti Terus disini ada penjelasan juga Mengenai tab adventure play point Will be determined by your stage progression as of September 24 Berarti ini tab adventure nya sudah snapshot guys Jadi kalian mending fokus untuk daily claim aja Dan nungguin game utamanya nanti pas rilisnya nanti ya guys ya Yaitu pixel heroes adventures nya Soalnya nanti di dalam pixel heroes adventures nya itu Kita bisa mendapatkan play point ya Melalui mystery box reward nanti Jadi untuk sekarang sekali lagi kita kumpulin dulu key nya sebanyak mungkin Dan nanti pada saat gamenya rilis Itu kita buka-bukain mystery box reward nya Seperti itu Ini untuk faction udah end Dan sekarang kita lihat mystery box nya ya guys Jadi disini Dengan kita bermain pixel heroes adventures Kita bisa mendapatkan nft secara gratis nih Min nft secara gratis Lalu mystery key fragment ini bisa kalian claim daily Secara gratis lewat di app nya mereka ya Lalu ditambahkan fragment juga yang tersedia Dan bisa kalian kerjakan ini ya Dengan menyelesaikan berbagai macam misi guys Yang tadi gue contohin ke kalian Mystery box bisa dibuka menggunakan mystery key fragment Yang berisi reward nya itu Seperti summoning stones Terus nanti ada mgold Dan pixel heroes adventure play point Nah ini guys yang kita cari buat dapetin add drop nya nanti guys Semakin banyak point ini Semakin besar alokasi yang kita dapatkan nanti token nya guys Terus untuk premium mystery box ini adalah rare box yang didapatkan melalui gameplay nya nanti di pixel heroes adventure Dan yang terakhir untuk premium mystery box dan summoning stones itu adalah nft Jadi dia ini tradable dan bisa kalian jual belikan lewat blockchain nya nanti gitu guys Karena dia udah mulai masuk dan trade the grass nya sama Ronin Mungkin nanti kita bisa langsung lewat market skymanfish ya guys ya Dan untuk penjelasan pixel hero Z nya ini Dia bisa kita dapetin ya dari buka si summoning stones nya Cuman untuk ngemin si summoning stones nya ini Kita perlu yang namanya mgold Jadi kita ngebakar mgold buat ngebuka summoning stones nya Biar dapet si pixel heroes nya gitu guys Nah si pixel heroes nya ini adalah nft dan bisa ditradingkan gitu ya Dia datang dengan berbagai macam spesies dan grade Tentunya ada banyak banget tipe ya guys yang bisa kalian koleksi Jadi dalam pixel hero Z untuk di ingame collection kalian nanti Semakin banyak collection kalian pasti bakal ada buff tersendiri yang kalian dapatkan juga gitu guys Ini contohnya nanti kalau kalian punya pixel hero itu Nanti bisa dapet multiplayer di play to add drop nya nanti Nah ini nanti multiplayer yang bisa kalian dapatkan disini guys ya Nah ini kali nya ini kali multiplayer dari nft yang kalian dapetin yang kalian punya itu guys Jadi kalau nft nya kalian punya banyak nanti di kali juga dari sini point nya Jadi semakin banyak lokasi ADVTR yang kalian dapatkan di airdrop kali ini Seperti itu Oke sekarang gue mungkin mau langsung bahas ke bagian white paper nya dari si pixel heroes adventures ya guys Soalnya disini ada penjelasan mengenai cara earning kita di dalam gamenya nanti guys Tapi gue gak tau nih guys kira-kira nanti pas gamenya rilis itu udah bisa earning Apa ini kita cuma ngerjain campaign airdrop nya doang gitu Tapi kalau memang udah bisa earning caranya seperti ini guys Dan disini gue mau langsung lompat aja ke tokenomics sistemnya ya Karena disini ada key component ya guys ya Ini ada yang pertama hero Z collection Dimana ini adalah central hub for collecting and upgrading hero Z and earning mgold Jadi yang gue tangkap disini itu nanti kalau misalkan kita mau earning mgold Itu kita harus punya hero Z collection gitu guys Ini nft nya ya kayaknya yang tadi gue bahas itu Jadi semakin banyak hero Z yang kita punya Maka earning kita akan semakin banyak juga Karena nanti si mgold nya ini bisa kita konversi menjadi dollar mgold Yang ini nih guys Jadi ini nanti bisa kita convert menjadi dollar mgold gitu guys Tapi untuk conversion ratio nya gue belum tau berapa banding berapa gitu guys Terus nanti ada token converter ya guys Dia ini memfasilitasi conversion between mgold and dollar mgold Yang tadi gue bilang guys Jadi si mgold ini nanti akan bisa di convert menjadi dollar mgold ya guys Terus nanti ada deck swap juga ya Yang membiarkan kita untuk ngeswap si dollar mgold menjadi USDT Atau menjadi si token ADVTR nya nanti Terus ada VIP juga Ada toy Z gacha juga Marketplace Terus delivery Dan in game events and collusion nih Supaya nanti players nya itu bisa berpartisipasi untuk mendapatkan mgold reward nya Terus mengenai token ADVTR nya nih guys Dia ini merupakan token governance nya ya guys Dan dia ini juga digunakan sebagai payment Untuk monthly subscription ya Atau premium citizenship yang bisa kita gunakan Atau kita beli ya Menggunakan si token ADVTR nya nanti Yang nanti bisa mereward kita mgold ya Jadi nanti kita bisa dapetin mgold dari premium citizenship nya Yang kita bisa beli pake si token ADVTR nya guys Terus kita juga bisa staking pake token ini Supaya nanti bisa dapetin si mgold dollar nya gitu guys ya Seperti itu Nah cara dapetin si ADVTR nya itu Untuk sekarang itu dari play to add drop ya Yang tadi gue jelasin tuh Terus nanti ada node staking juga Yang akan dibuka ya penjualannya Dan nanti kita bisa beli si token ADVTR nya ini Melalui checks dan deck Dan kalau gue dari sini sih total supply nya itu Si token ADVTR nya ada 1 miliar ya guys Total supply keseluruhannya gitu guys Lalu untuk yang kedua itu ada Mgold yang tadi udah gue jelasin ya Dia ini merupakan in game economic system Untuk pixel heroes adventures guys Jadi entah itu dollar Mgold dan Mgold ini Dua-duanya itu memiliki role yang sangat krusial Karena ya dua-duanya saling berhubungan gitu Dengan kita earning si Mgold maka kita bisa convert si Mgold ini menjadi dollar Mgold ya Yaitu earning kita nanti yang bisa kita jual atau bisa kita convert menjadi USDT nya Cara dapetin si dollar Mgold nya ini Itu bisa dari pembelian lewat DEX ya Atau kita bisa meng-convert si Mgold nya nanti menjadi dollar Mgold Terus untuk mendapatkan si Mgold nya Itu kita bisa lewat marketplace in game Terbisa dari truck delivery Colosseum dungeon Event participation Dan dari battle pass tadi Dan kegunaan Mgold di dalam game nya itu Yang pertama untuk membeli package Terus nanti ada bisa gacha Toysi juga Terus bisa digunakan untuk level up collection kalian Terus Toysi scout level up Terus nanti bisa ngurangin waktu crafting ya guys Untuk Toysi nya Terus bisa untuk membeli item dari marketplace Seperti itu guys Oke dan yang terakhir nih guys Gue mau liatin road map nya juga Nah untuk play to addrop campaign nya ini Akan berlangsung dari Juli 2024 Sampai September 2024 guys Yaitu bulan ini terakhir berarti Terus si tab adventures nya udah snapshot Sekarang kita fokusnya di pixel hero Z minting Dan ADVTR addrop nya guys Terus nanti ada pixel hero adventure launch nya juga Di bulan ini Nanti ada node sales nya juga Terus TGE nya itu Masih belum tau nih guys kapan ya ADVTR TGE dan checklist nya Cuman mungkin di quarter 4 ini gitu guys Kalau dilihat dari sini Dan seterusnya oke Mungkin seperti itu aja yang bisa gue jelasin Dari project pixel heroes adventures Kemoga kalian ngerti Dan kalau emang ada yang masih bingung Kalian bisa langsung masuk aja ke group discord Atau ke group telegram gue Di link di deskripsi guys Oke Video ini cukup sampai sekian Thank you for watching Keep your support And I'll see you guys on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!